Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto Sahabat semua hari ini tanggal 10 Oktober 2020 Yaitu sekitar 107 hari Setelah saya melakukan penyemayan dari biji Untuk tenaman cabai jenis Dewata 43 F1 Nah jadi sahabat semua Ini adalah tanaman cabai rawit Yang mana usianya itu sudah 107 hari dari biji ya sahabat semua Jadi sahabat semua bisa melihat update review pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai saya ini Dari mulai biji sampai dengan usianya yang 107 hari ini Yang dari biji sampai dengan yang sekarang Kondisinya seperti ini Jadi ini adalah usia 3 bulan lebih 17 hari ya sahabat semua Dari kemarin itu kan ada beberapa sahabat yang bertanya Kak usia HSS itu sebenarnya dari usia apa? Nah jadi saya sengaja membuatkan konten video itu Semuanya adalah dengan menggunakan konsep HSS Yaitu dari biji ketika saya melakukan proses penyemayan Nah jadi sahabat semua Di usia yang ke-107 hari ini akan saya lakukan panen yang selanjutnya Jadi karena disini sudah banyak yang matang ya warna merah seperti ini Kita panen saja langsung Ya lumayanlah untuk menyambal di dapur Susah sekali nih Masih segar-segar Harusnya sih kalau Bagusnya mah di pagi hari gitu Cuma ini saya panen di siang hari Karena tadi pagi harus menyiram Dan ada beberapa kegiatan yang lain Jadi saya lakukan panen di siang hari saja Dari 4 tanaman ini Lumayan menghasilkan sebanyak ini Ya bukan sebanyak ya Sesedikit ini Lumayanlah Kita coba cek Di yang metode lain Yang di polybag Tadi sudah sedikit Nah ini yang di luar yang saya tanam di tanah Lumayan walaupun cuma ada beberapa yang baru matang Jadi kalau di luar itu beda sama yang di dalam ya Sahabat semua Kalau yang di dalam sudah hampir rata-rata mau panen Kalau yang di luar masih pada berbunga Yang di luar sini itu Dia pindahan dari polybag Yang planter bag yang besar itu Nah panen sudah Nah panen sudah kita lakukan Dan disini kita coba review lagi Dari jarak dekat Jadi untuk tanaman cabai Kalau misalkan dia Ketika dipanen sudah ada beberapa yang mau menyusul kembali Seperti ini Itu berarti tandanya tanaman ini dalam kondisi yang sehat Dan usia yang produktif juga nanti bisa dibuahkan secara maksimal ya sahabat semua Tadi kan kita sudah panen Dan kita sudah ambil buah yang matang-matang Dan kita cek nih Penerus-penerusnya itu ada atau tidak Kalau misalkan tanaman yang terkena penyakit ya Untuk tanaman cabai Mau itu yang hias Mau itu yang rawit Yang biasa seperti ini nih Biasanya kalau misalkan tanamannya itu terkena penyakit Jadi bunga-bunga yang ada disini itu pada rontok Nah kalau ini tidak akan ya Saya zoom dari jarak dekat seperti ini Jadi walaupun tadi sudah ada yang dipanen Ini sudah ada calon-calon penerus lagi Seperti ini ya sahabat semua Nah baiklah mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan Serta jika ada pertanyaan Silahkan sahabat komen di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih